Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi berharap pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2024 dapat berlangsung satu putaran siapapun pemenangnya. Menurutnya Pilpres satu putaran memiliki sejumlah keuntungan, mulai dari segi pembiayaan juga meminimalkan risiko sosial investasi dan makroekonomi. Kita tahu bahwa kalau nanti harus dua kali putaran itu untuk KPU saja pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp17,3 triliun. Untuk keamanan sangat tergantung, semakin tidak aman semakin tinggi biayanya. Perkiraan kita bisa sampai Rp40 triliun total. Untuk jadi keamanan dan lain-lain itu ditambah tadi biaya untuk KPU itu bisa sampai Rp40 triliun. Dia mengatakan intensitas konflik bila pemilu terjadi dua putaran akan lebih tinggi. Ekskalasi politik juga berpotensi mempengaruhi iklim investasi yang dapat menimbulkan dampak berantai seperti pengangguran dan kemiskinan. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan Setian Kaharfiana, Kantor Berita Antara mewartakan.